Intro DPD Kota Palembang bekerjasama dengan Kodim 0418 menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi yang dihalat di pondok pesantren Alvata Jalan Taman Kenten Kota Palembang menargetkan peserta didik Yayasan Azizia. Ketua DPD Kota Palembang, Daud Padamulia mengatakan Kodim 0418 telah menyiapkan ribuan dosis vaksin diperuntukkan bagi peserta didik Yayasan Azizia, santri pondok pesantren Alvata, masyarakat di lingkungan Ponpes Azizia, bahkan warga yang datang dari berbagai wilayah di Kota Palembang. Saya harap kepada pihak Kodim agar mampu menyediakan vaksin sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, seandainya dibutuhkan waktu 2-3 hari, kami siap untuk melayani masyarakat sebagai penyedia sarana dan prasarana. Karena memang tugas kita sebagai organisasi daripada LDI ini membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia lewat kesehatan. Daud Padamulia menambahkan, sebelumnya pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang melaksanakan vaksin tahap awal kepada 260 orang. Daud Padamulia berharap Kodim 0418 dapat menyiapkan dosis sebanyak-banyaknya. Karena antusiasme masyarakat yang ingin divaksin sangat tinggi. Sebagai wujud kontribusi LDI kepada masyarakat, pihaknya siap memfasilitasi kegiatan vaksin guna membantu pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.